Intro Well, kali ini kita punya satu seri Vespa dengan dimensi bodi yang cukup ringkas dan keberadaannya menjadi incaran para kolektor Vespa. Vespa Super Sprint tahun 1966 berikut ini masih dipertahankan kondisi cat originalnya yang berwarna putih gading. Sehingga justru meningkatkan nilai estetika dan nilai jual dari motor yang cukup langka ini. Pada awalnya, seri skuter ini diproduksi untuk kebutuhan kompetisi di area balap. Bahkan beberapa Vesbisti kawakan di luar sana menyebut bahwa SS90 memiliki performa yang tidak kalah dengan mesin 200cc kalah itu. Vespa SS90 dalam catatan sejarah spesifikasi mesinnya sendiri mampu menghasilkan tenaga sebesar 6 hp pada 6000 rpm. Wow! Dan salah satu bagian yang unik dari motor ini adalah keberadaan dudukan ban cadangan di tengah bodi dan bagasi tambahan yang menyerupai tangki bahan bakar. Ya, pernahkan nama saya Billy. Saya salah satu pemilik Vespa ini. Kebetulan saya suka Vespa ini ceritanya berawal dari ayah saya. Saya tiap hari keluar sekolah, pulang, selalu lihat Vespa. Pulang, selalu lihat Vespa. Jadi, selalu lihat Vespa, terus kelihatan ini kayak... Kalau teman-teman Vespa itu kayak banyak gitu. Dari kalangan bawah sampai atas itu semuanya sama. Makanya saya suka main Vespa itu seperti itu. Nah, ceritanya saya mendapat Vespa ini itu ayah saya terutama mengambilnya di link-nya di Facebook. Nah, kalau ini dapat daerah di ujung pandang, kalau ini di daerah Bandung. Sejarah Vespa ini itu diproduksi pada tahun 1965. Ini kalau nggak salah setahu saya diproduksi hanya 6000 unit. Nah, tipe Vespa ini itu tipe limit edition, tipe sport dari Vespa. Ini digunakan untuk balapan pada zamannya. Nah, kelebihan Vespa ini terutama di gear ratio, di mesinnya, itu lebih enteng daripada small frame lainnya. Nah, ini juga berkapasitas 90 cc, 4 speed. Jadi, buat tandingan sama small frame lain itu jauh, buat lebih kenceng ini, SS90. Terutama dari lampu, daerah lampu ini udah bulat, lampunya bulat, terus kalau peters lain, butuhnya kotak. Terus dari spirometer, itu juga beda. Dari bodinya, kelihatan jelas banget, disini ada tankinya, kalau cuma SS doang yang punya tanki di tengah. Terus, sama mesinnya beda. Ya, kalau ditanyanya di restorasi, belum pernah di restorasi, jadi ini masih bawaan dari pabrik Vespa-nya. Dari perintelannya, dari semuanya, kecuali ban ya. Kalau ban memang buat aman, harus digantung. Yang original, semuanya original. Dari catnya, dari bodinya semuanya, mesinnya juga original. Spirometernya, lampu belakang, sampai sparkboard-sparknya, velg juga. Tidak, kecuali gini, jok. Jok ini, joknya dibuat lebih baru, karena jok lamanya udah cukup rusak. Kalau handgrap-nya, ini masih original. Kopling-nya juga, kanan-kiri original. Depan emblem-nya, emblem-nya masih original. Kelakson-nya, sama lambang Vespa-nya itu masih original. Kebetulan, ini Vespa yang paling racing yang dipunya di koleksi ini, dari semuanya. Kalau yang udah dimodif itu, ada di shock, shock depan. Terus di rem, rem belakang, rem depan juga. Itu shock-nya udah pake BGM. Terus mesinnya, itu full malosi. Sama blok-bloknya udah dibuat racing. Dulu, pas saya pernah pake ini ke sekolah, justru saya gak tau ini Vespa ini limited apa enggak. Saya asal pake ke sekolah, gitu kan. Terus, saya pake sekolah, itu di jalan banyak yang ingatin tuh anak-anak Vespa, apa, bapak-bapak, itulah Vespa. Itu masih ngatin, mas nih Vespa-nya ori, gitu. Sambil di jalan, tapi. Mas ini Vespa-nya ori. Iya, ori, mas. Iya, 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 jalan. Terus pas pulang juga, lagi jalan pulang, diapit sama dua Vespa, gitu kan. Pernah, saya pernah, sama anak-anak muda, anak-anak dekat rumah, tuh. Mas, ini Vespa-nya Pak Bimo, ya? Oh, iya, mas. Bener. Pak Bimo di rumah? Oh, enggak, mas. Lagi di rumah, lagi kerja, gitu, katanya. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, mas. Mari, mas. Rasanya tuh kayak Nike Harley, menurut saya. Kenapa kayak begitu? Soalnya, ini limited banget, kan, ya? Kalau lagi di jalan, itu orang pasti ngeliatin. Terutama kenapa? Kalau orang yang pasti awam, liat chat-nya buluk, jelek, aneh, gitu kan. Cuman kalau orang yang udah ngerti, waduh, ini Vespa pasti gini-gini, pasti mahal, pasti gini, limited, gitu kan. Itu yang saya suka dari ini. Terus juga, ini posisinya kan agak racing. Jadi, kalau di bagian apa, di palanya ini, kalau ini agak ke bawah. Jadi, enggak kayak Vespa-Vespa small frame-nya lain. Pernah saya duduk di teras, suatu teras rumah saya. Saya tanya, apa sih Pak? Ini kenapa Vespa ini mahal banget, gitu. Ya, itu karena limited, karena gitu-gitu, gini. Terus banyak, soalnya waktu itu ada suatu komunitas di Bandung, itu ada pergubungan orang, dia tuh, jadi kasarnya PT-PT, itu buat nyari Vespa. Jadi, satu Vespa itu yang punya banyak. Satu Vespa itu pernah ditawar, dia ngomong 150, Pak, mau dilepas enggak 150 juta, gitu. Kata saya, oh enggak, lagi belum BU, gitu katanya. Buat skuuteris Indonesia, tetap solid sama semuanya. Kalau lagi ada yang mogok, tetap membantu. Karena kita semua itu, dari kalangan bawah sampai atas itu tetap sama, mainan Vespa. Enggak ada yang mahal, enggak ada yang murah. Jadi, kita tetap satu jalan, tetap satu Vespa. Salam Vespa. Sub indo by broth3rmax